Ruh Tuhan menyertai aku, aku diurapinya, dan diutus mewartakan kabar gembira pada kaum fakir miskin dan menghibur orang yang remuk redam. Selamat pagi, berkah dalam. Kita siapkan hati kita, agar kita layak dan pantas mengikuti perayaan Ekaristi pada peringatan Santo Yusafat, Uskop, dan Martir pada pagi hari ini. Amin. Marilah berdoa. Alah Bapak yang kekal dan kuasa, bangkitkanlah di dalam gereja-mu semangat yang mendorong Santo Yusafat untuk menyerahkan nyawa bagi domba-dombanya. Semoga berkah doa dan telah danya, kami dijiwai oleh semangat yang sama, sehingga takkan takut mempertaruhkan nyawa bagi kepentingan sesama. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan dikau dalam persatuan roh kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Selamat pagi, berkah dalam. Kita seringkali mendengarkan sabda Tuhan yang mengajak kita merefleksikan bagaimana atau dimanakah kita bisa mencari dan menemukan kerajaan Allah. Saya selalu teringat akan ulangan, ajaran agama ketika saya SD oleh salah seorang guru saya. Saya ingat betul sampai hari ini, karena penjelasannya hanya sederhana sekali. Kerajaan Allah itu ada di mana? Kerajaan Allah itu tidak jauh. Kerajaan Allah ada di sini. Kerajaan Allah ada di hatimu. Kerajaan Allah ada di sekitar kita. Kerajaan Allah tidak usah dibayangkan sebagai sesuatu yang jauh, tetapi adalah sesuatu yang dekat. Loh kok bisa Pak Guru? Waktu itu saya dan teman-teman karena masih SD, wah lalu bingung. Meskipun penjelasannya sederhana, tetapi tetap saya ingat sampai sekarang. Bahwa kerajaan Allah itu menggambarkan suatu suasana, suasana yang aman, suasana yang damai, sebuah suasana yang mendukung satu dengan yang lain, membuat orang lain benar-benar betah, semuanya saja benar-benar betah tinggal di dalam suasana itu. Suasana itu tidak diliputi oleh kekerasan. Suasana itu tidak diliputi oleh banyak kesedihan. Tetapi suasana itu adalah suasana yang damai dan membahagiakan. Maka ketika hari ini kita juga diingatkan akan kerajaan Allah oleh Yesus. Yesus mengatakan kerajaan Allah bukanlah kerajaan yang datang dengan tanda-tanda lahiriyah. Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriyah. Tidak dapat dikatakan lihat ia ada di sini, lihat ia ada di sana. Tetapi kerajaan Allah ada di dalam diri kita masing-masing, dalam hati kita masing-masing, dalam diri orang lain, dalam kehidupan kita sehari-hari, di sekitar kita. Ketika kita semua merasa bahagia, kita semua merasakan nyaman di dalam hidup, kita semua merasakan kegembiraan di dalam segala tukas perutusan kita. Disitulah kita merasakan kerajaan Allah. Maka kalau kita melihat para martir, seperti pada hari ini kita merayakan Santo Yusafat, memperingati Santo Yusafat, bagaimana mungkin para martir itu bisa menyerahkan nyawannya demi iman, demi Yesus Kristus? Apakah mereka berkuar-kuar bahwa mereka melakukan semuanya itu, bahwa Yesus Kristus itu mesti dipilih dan sebagainya? Apakah mereka melakukan semuanya itu demi diri mereka sendiri? Tidak. Mereka rela melakukan semuanya itu, karena mereka merasa ada kebahagiaan. Ketika mereka bisa dekat dengan Yesus Kristus, ketika mereka bisa dekat dengan Tuhan Allah sendiri dalam hidupnya, ketika mereka merasa Tuhan hadir dalam hidup dan hati saya, sehingga saya rela menyerahkan nyawa saya. Kerajaan Allah yang membuat damai itu bukan hanya hadir dalam hal-hal yang mengembirakan hidup kita, tetapi bahkan penderitaan itu pun juga seringkali bisa membawa kebahagiaan kalau penderitaan itu juga dihayati dalam kerangka Tuhan yang mendewasakan hidup kita, dalam kerangka Tuhan yang hadir dan menyapa hidup kita. Maka sekali lagi, kerajaan itu, kerajaan Allah itu tidak bisa disamakan dengan kerajaan-kerajaan yang lain. Bukan suatu pola pemerintahan seperti kerajaan-kerajaan yang kita tahu pada umumnya, tetapi lebih pada suasana hati kita yang bahagia dalam segala situasi, dalam segala kondisi. Kebahagiaan itu pula yang juga semestinya digambarkan seperti yang diceritakan atau dikisahkan dalam bacaan pertama, ketika semua orang bisa terbuka pada orang lain. Kehadiran orang lain, bekerja sama dengan orang lain seringkali susah bagi kita. Seringkali kita tidak pernah tahu di dalam hidup kita, kita akan berjumpa dengan siapa, atau kita akan kerja sama dengan siapa. Tetapi ketika kita membuka hati kita, seperti yang diminta oleh Paulus kepada Filemon untuk bisa menerima Onesimus. Yang menjadi dalam arti tertentu, buah hati Paulus yang ditemukannya dalam penjara. Paulus meminta agar Filemon mau menerima Onesimus sebagai rekan sekerja dalam Allah. Sesama di dalam tugas perutusan, supaya hidup perutusan dan tugas perutusan bisa dilakukan dengan baik. Tidak memandang apapun latar belakangnya, karena masing-masing orang, setiap orang memiliki latar belakang yang berbeda. Tetapi pandanglah segala kehendak baik dari setiap orang untuk melakukan segala sesuatu demi kerajaan Allah. Di situ kita juga nantinya akan mendapatkan kebahagiaan seperti hal yang diwartakan oleh Paulus dan juga oleh Yesus dalam bacaan-bacaan pada hari ini. Kita mohon berkat dan rahmat dari Tuhan agar kita mampu membuka hati kita pada kehadiran Tuhan melalui sesama, melalui orang-orang yang hadir dengan kehendak baik dalam hidup kita. Agar kita pun juga mampu membuka diri kita pada setiap situasi dan peristiwa hidup yang kita alami. Sehingga dalam segala situasi itu, kita pun tetap merasakan kebahagiaan dan kehadiran kerajaan Allah. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah berdoa. Alah Bapak sumber kesatuan, berilah kiranya roh kekuatan dan damai berkat santapan surga wini. Semoga kami meneladan Santo Yusafat Martirmu, sehingga rila mengorbankan hidup untuk kehormatan dan kesatuan gerejamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu, kita semua senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan ekaristi kita telah selesai. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Terima kasih. Terima kasih.